Pake Kimono Dari salon Bio Hanazono Sebelum pake kimono Kita dandan dulu Pertama makeup dulu Kelihatan gak? Pake eyeliner doang Pake mascara juga Yang pasti alis harus Citar pembahan Udah pake blush on juga Ini gak pake foundation sih Cuma pake bedak sama cream color correction gitu Bibirnya belum Jadi di roll Sambil Dipanasin gitu Tapi rollnya udah panas dulu Kita lihat hasilnya kayak apa Dan setelah sekitar 1 jaman Akhirnya rambutnya jadi Nah ini dia kimono yang akan saya pakai Sebelum dipakai kimono harus digantung dan di angin-angin paling gak sehari sebelumnya Supaya kimononya keliatan indah dan rapi waktu dipakai Di bawah sini banyak banget perintilan kain-kain yang digunakan untuk memakai kimono Untuk memakainya ada urut-urutannya loh Pertama dimulai dari memakai tabi atau kaos kaki tradisional Jepang Kaos kaki ini ada ukurannya loh Jadi cari yang ukurannya pas Selanjutnya baru kita pakai kimononya Kalau mau tau berapa lapis kimononya Nanti bakal saya tunjukin waktu melepas kimononya Jadi tonton terus sampai akhir video ya Yang jelas Masang obi alias sabunya kimono ini Adalah yang paling menantang Karena si obi ini besar, berat, dan kaku Tapi simpul obi ini adalah salah satu faktor yang bikin kimono keliatan indah Dan membuat simpul di bagian punggungnya gak gampang loh Oke Kita bakal bahas ini lagi nanti Sekarang kita lihat hasilnya dulu yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Yeay udah selesai pake kimononya Kayak gini nih temen-temen Kimononya Aku suka banget warnanya Terus ini tuh ada Berapa ya 4 lapis kayaknya tuh Ini lapisan yang terluar Ini tuh sebenernya cuman kayak Selendang gitu Dilapisin kesini Nah terus ini baju dalemannya Baju dalemannya tuh sama Besarnya kayak kimono yang luarannya ini Itu sama Jadi langannya juga panjang Terus di dalamnya tuh masih ada baju lagi Terus ini nih Supaya kelihatan tebel gini Sininya tuh dikasih semacam handuk Kalau gak kapas gitu Jadi supaya bagian sininya tuh besar Gak terlalu tipis Bagian sininya tuh kelihatan tegas gitu Jadinya kayak gini nih Nah terus ini tuh obinya Obinya tuh keras banget tuh Ini masangnya setengah mati Terus ini Dikasih Sebenernya di dalam sini tuh Ada banyak tali-tali Tali-talinya tuh Biar bantu Buat bantu ini Belakangnya ini Biar tegak gitu Terus diiketin Kedepan sini Terus dimasukin ke dalam sini Terus ditutupin pake ini Jadi ini sebenernya gak terlalu mengiket Gak terlalu kenceng Tali yang kenceng itu Tali yang ada di dalam obinya ini Sama tali yang ada di Yang diselip kesininya itu Ini juga gak Ini sebenernya ya lumayan kuat sih Talinya kuat banget Kenceng banget Jadi sebenernya sama kayak pake kebaya sih Rasanya Kenceng gitu Kayak pake tagen Tetap Sama aja sih Cuman Kalo kebaya kan Silir ya Dipakenya Tapi kalo kimono tuh Bajunya tuh Bahannya Tebel gitu Jadi kalo musim dingin pun Juga gak kedinginan Tapi kalo musim panas Ya Sembuk banget Makanya mereka menciptakan Jukata Mungkin karena Gak mungkin pake kimono sih Siang-siang Sembuk Pas musim panas Sembuk Nah Udah mulai kejawab kan Bedanya apa Yang pertama Kimono adalah pakaian formal Jadi kalo pake kimono itu Pasti berlapis-lapis Sedangkan Yukata biasanya Lebih kasual Jadi cuma satu layer aja Yang kedua Kalo pake kimono Pasti kelihatan Kerahnya dobel Kerah yang paling dekat dengan leher Namanya jubang Kalo ada jubang Berarti Itu kimono Karena Yukata biasanya Hanya satu kerah Yang ketiga Kimono biasanya Menggunakan bahan-bahan mahal Seperti sutra Sedangkan Yukata biasanya Menggunakan bahan kasual Seperti Katun Yang keempat Obi pada kimono Biasanya besar Dan dekoratif Sedangkan Yukata Simple aja Yang kelima Kalo pake tabi Pasti pake kimono Karena pake yukata Biasanya Gak pake tabi Karena sifatnya Yang lebih kasual Bahannya yang tipis Dan nyaman Yukata Biasanya digunakan Waktu musim panas Atau Ketika kita keluar Dari pemandian air panas Sedangkan kimono Sudah pasti Untuk acara formal Yang terakhir Adalah Perbedaan motif Kalo yukata Motifnya cenderung rame Sedangkan kimono Lebih kalem Nah Sekarang saatnya Kita copot kimononya Kita lihat yuk Ada berapa lapis Ya Nah Jadi kayak gitu teman-teman Yang namanya pake kimono Pake kimononya itu Kira-kira makan waktu 1 jam Soalnya Makenya Bener-bener harus Lapis demi lapis gitu Tapi Nyopotnya Cuman 15-20 menit Cepet banget kan Gak imbang sama Makenya yang 1 jaman Gitu Dan makanya capek banget Itu obinya Soalnya Kenceng banget Dan kaku Jadi rasanya tuh kayak Pake ransel gitu loh Di belakang Soalnya di belakang kan ada Bungai Yang dibentuk dari obinya itu Dan Kain kimononya sendiri Berat Jadi Makin berat Tapi seru banget Kalo kalian ke Jepang Kalo kalian main ke Jepang Atau sempet tinggal di Jepang Jangan lupa sempetin Untuk nyobain Pake kimono Itu rasanya Bener-bener kayak Pake kebaya Sebenernya Cuman kebaya versi Lebih tebel Kebaya versi musim dingin gitu Tapi bener-bener Sensasinya sama Sama-sama kenceng Kayak gitu Sama-sama sulit gerak Sama-sama sulit duduk Mau nafas juga Agak sesek Bener-bener kayak pake stagen Kayak gitu Jadi ternyata Di belahan bumi Mana pun Tetep yang namanya Beauty is pain Cantik itu Tersiksa Terus Oh iya Ngomongin soal rambut Ini rambutnya Bagus banget kan Ini tuh bunganya Bunganya asli loh Sengaja buat dipakein ke rambut saya Ini bunganya Yang ini Dahlia Ini bunga apa tadi Lupa namanya gitu Terus di sebelah sini juga ada Dan Pake kimono itu Bikin kita ngerasa Jadi Yang namanya geisha Maiko Atau geiko Itu luar biasa banget Kerjanya Karena Gak gampang loh Itu jalan-jalan pake kimono Yang kayak gitu Ribetnya Kayak gitu Ketatnya Kayak gitu beratnya Jadi salut banget buat mereka Oke Makasih udah nonton video kali ini Jangan lupa nonton video yang lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye